Pemirsa pengawasan kolaboratif menjadi langkah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk cegap penyimpangan, melibatkan masyarakat dan memperkuat peran media diakini dapat mewujudkan layanan semakin akuntabel. Berbagai langkah dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satunya adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan media dalam pengawasan atas berbagai kebijakan maupun program Kementerian Agama. Langkah ini dikampanyekan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan mengkampanyekan pengawasan kolaboratif. Fokus grup diskusen pun digelar bersama Awak Media untuk bersama-sama mewujudkan layanan yang akuntabel. Semakan sebenarnya sama. Pak Menteri itu kepinginnya transparansi itu dibangun dengan transparansi yang lebih bagus. Terus diharapkan praktek-praktek kecurangan mungkin ataupun layanan-layanan publik yang selama ini lelet mungkin itu bisa kita cegak. Nah ini yang ke depan sehingga masyarakat merasakan dampak-mampak keberadaan irjen maupun teman-teman media. Itu saya kira seperti itu. Berbagai terobosan juga telah dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk memudahkan penelusuran transaksi mencurigakan. Tim Liputan ANews melaporkan.